Dibagi wajah-wajah biar kita hadirkan aktor ciling kendatang baru ini dia Paki Alaidus Paki Alaidus silahkan duduk Selamat datang di pagi-pagi amyar Paki umurnya berapa sih? 7 tahun 7 tahun Paki, wih sekarang jadi aktor nih Kecil-kecil cabai rawit Banyak yang suka sama Paki Paki, coba ceritain dong sama kita semua disini Awalnya bisa terjun ke dunia acting itu gimana? Siapa yang ngajakin? Awalnya itu tuh ikut casting Terus ada tambah panggilan tuh Jadi lama-lama ini ikut shooting juga Awalnya casting? Iya Waktu itu waktu ikut casting itu Suruh jadi apa? Ada casting Jadi peran jahat atau peran baik? Baik Jadi peran baik Yang nyuruh casting siapa? Pakimu casting sendiri atau mama atau bapaknya yang nyuruh nih? Ngintip ke mamanya Mamanya disitu berdiri Oh jadi gitu ya Pakim kelas berapa sekarang? 1 Kelas 1 SMA Masa 1 SMA? Iya, iya, iya Ini seorang aktor cilik yang luar biasa Ini kita kasih lihat foto-foto dari seorang Fakih Kalau Fakih cita-citanya mau jadi apa sih Fakih? Dokter Wih Cocok, cocok Kalau jadi dokter sekolahnya gak boleh tinggal ya Boleh shooting tapi tetap harus sekolah yang utama ya Tapi selain Faktor lainnya Ini bukan jelas, bukan anak kecil berikutnya Karena dia sudah punya anak kecil ya Tapi buat Sobat Ambiar di luar sana Melihat Fakih pastinya juga kita happy Karena pada akhirnya di dunia perfilman tanah air Lahir kembali Mereka aktor-aktor yang berkualitas Walaupun masih kecil umurnya Masih 7 tahun, masih kelas 1 SD Yang berikutnya kita akan hadirkan Aktor senior yang selalu memerankan Sosok suami yang selalu poligami Sosok suami yang perannya selalu suami Betul, ya aku bilang begitu Kenapa sosoknya selalu poligami dapat perannya Kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar Ini dia Fedy Nuril Kami semua disini mengucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Peran poligami bukan berpoligami kan mas Oh iya, cuma di film aja Ada kenyataan gak? Apa? Ada kenyataan gak? Oh enggak Istri lagi nonton ya? Belum Enggak, kayaknya lagi siap-siapin anak juga di rumah Jadi jawaban jujur ya Jawaban jujur Lihat Sobat Ambiar Ada pemeran 3 orang Dari yang benar-benar senior Kemudian juga ada yang dibawahannya Dan generasi terbaru Adew Fakir Ada apa dengan mereka? Kita akan cari tahu Tapi kita akan lihat dulu Ada sosok Fedy Nuril Yang selalu memerankan sosok yang selalu poligami Why? Ini dia Fedy Nuril Udah berapa kali peran pemeran Dapat peran poligami? Empat Jadi Ayat-ayat cinta satu Ayat-ayat cinta dua Surga yang tak dirudukan satu Surga yang tak dirudukan dua Menurut Fedy Nuril Kenapa kira-kira selalu dapat Menurut peran suami yang selalu poligami? Kalau menurutku sih Pertama itu box office ya Penantannya banyak Dan biasanya kan Produser kita cenderung Kalau ada yang sukses Ngikutin Bikin lagi yang kedua Box office lagi Bikin lagi box office lagi Jadi kayaknya emang Belum bosen penonton kayaknya Iya ya Fedy Nuril cocok sebagai suami yang poligami Perannya Peran Tanggapan istri Perannya poligami lagi Poligami lagi Namanya sih Kalau di film kan ditunjukin Poligaminya tuh bukan yang Seneng-seneng Atau sombong ya Lebih kayak pusing nih Gimana ya Mau adil sama dua istri gue Gitu kan Si polemik ya mas ya Polemik Jadi bukan yang menunjukkan Betapa hebatnya dia Atau gimana Kalau itu kan Apa perempuan Sebel ya Kesel Tapi kalau Keliatannya emang Kesusahan Berusaha banget Adil sih Kayaknya masih dapat simpati Iya Kalau Asal adil ya Asal adil Istri tanggapannya gimana Dapat perannya poligami lagi Poligami lagi Ketawa sih Kalau diceritain nih Dapat tawaran lagi nih Apa Poligami Iya Makanya Karena Itu pelajaran sendiri Buat mas ya Bahwa berpoligami itu Pasti Tantangan Bukan malah bikin enak Tapi bikin pusing ya mas ya Ya pertanyaannya Kalau mau poligami Siapkah adil Atau sudahkah merasa adil Itu dia ya Tapi kita Kalau ngomongin soal rumah tangga Kita mau kasih lihat Artikel yang satu ini Jadi aktor spesialis poligami Begini cara Fedy Nuril Jaga keharmonisan rumah tangga Sudah berapa tahun sih Fedy Gak berhasil loh 7 tahun loh 7 tahun ya Itu penangku tuh Istrinya tuh Iya bener 7 tahun Oke Hasil rumah tangga Fedy Nuril Sama istri tercinta tuh Apa Sampai dengan sekarang Kayaknya langgeng aja Gak pernah ada beritamnya Rahasianya Setiap hari Sebisa mungkin Pakai panggilan yang mesra Kesayang Sintaku Kekasihku Terus ya Berhubungan suami istri yang rutin ya Kasih sayang Maksudnya perhatian Betul Ya kan Oke Tidak paham itu Makanya pakai bahasa yang begitu 7 tahun berumah tangga Tapi kalau buat seorang Fedy Nuril sendiri Pelajaran yang terbesar ketika dalam rumah tangga Itu apa sih berumah tangga Nah Pelajaran terbesar itu Bener-bener harus Kalau ada yang Ada masalah Itu diomongin Oke Kalaupun memang misalnya lagi emosi Ya Ambil waktu dulu Untuk menenangin diri Diomongin Sampai emang solusinya ketemu Jadi Soalnya kalau dipendem itu kan Lama-lama Numpuk-numpuk Meledak Malah Bisa jadi ribut yang Sebenarnya gak sebesar itu masalahnya Cuma jadinya besar banget Karena perempuan itu kan Pengen didengar Pengen diperhatikan Laki-laki juga pengen didengar Enak aja perempuan doang Laki-laki juga loh Oke buat Vedi apa yang ingin disampaikan kepada istri tercinta Ungkapan isi hati ke istri Sayangku Seandainya cintaku diibaratkan air Waduh Dan Kamu ingin tahu seberapa derasnya Nabi Nuh akan butuh kapal yang lebih besar Bagus banget Baru kali ini ungkapannya sangat kuitis Seorang Vedi Nurio Cintaku Kalau aku bisa mengibaratkan cinta aku seperti air Cinta aku kepada kamu seperti sungai Citarum Banyak halangan Mas Parto gini Itu emang Beneran Rian Amadewi Aku bingung ngejawabnya Gagalan apa ya mas Mas Parto Dia ini cuman kisi-kisi doang Di TV gak pernah berani Ya memang begitulah kami Pria-pria banyak bicara tanpa aksi Buat sobat ambil di rumah Mama Yeni Rahman Faki dan juga Vedi Nurio Ternyata sekarang mereka punya project terbaru Sebuah film terbaru Yang insya Allah akan premiere Di tanggal 7 nanti ya Boleh ceritakan sama kita Filmnya judulnya apa? Yes Didulnya air mata di ujung sejadah Air mata di ujung sejadah Terus tangan Di sini Pedi sebagai apa? Saya berperan sebagai Arief Yang punya istri Yumna yang diperankan Citra Kirana Ceritanya kami berdua itu mengadopsi anak Oke Dari bayi Dari bayi Dan setelah 7 tahun Anaknya ini Faki Baskara Sudah sangat mencintai seperti anak kandung sendiri kan Tiba-tiba ibu kandungnya muncul dan mengambil dia lagi Ini ibu ya ini berperan sebagai yang Ibunya dari Arief gitu Dan kalau yang paham ya Cinta nenek ke cucu kan lebih Lebih wow banget Aliansi paling natural Nenek dan juga cucunya Dan kebetulan katanya Mas Parto ikut main juga di film Jadi apa mas? Sajadahnya Faki Faki Gimana rasanya Acting Sama aktor senior Ada Om Fady Nuril Seneng banget Dulunya tuh pengen ketemu Sekarang udah ketemu Acting bareng gimana? Seneng banget Seneng Kalau sama Oma Yeni Rahman Ini hebat loh Piala Citra berkali-kali Dulunya juga pengen ketemu juga Pengen kejemur Emang udah pernah lihat di mana? Masih mamanya ya Tapi seneng ya Faki harus bersyukur Karena bisa berperan dengan aktor-aktor senior Tapi jangan lupa sekolah tetap yang utama Ya Oke buat Oma Yeni Rahman Boleh kasih tau buat sobat ambiar Film Air Mata di Ujung Sejadah ini akan tayang kapan sekali lagi? Air Mata di Ujung Sejadah akan tayang besok Kamis 7 September di Bioskop Sayangan Air Mata di Ujung Sejadah Kita lihat cuplikan